Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bab umuril iman Bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman Saya kembalikan dulu kepada Pembahasan di pengantar Yang masuk kepada bab ini Sebelum saya bacakan nanti Tentang pembahasan di bab umuril iman ini Baik ayat Quran ya Ataupun hadith Nabi Muhammad SAW Yang dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhadi Dalam pembahasan ini Jadi Bapak Ibu sekalian Sebelum membahas tentang Hal-hal terkait penguatan iman Saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting Yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman Ini poin yang sangat penting Saya ulang Kenapa kita mesti beriman Ya bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan Tapi nanti ada lima hal Yang melangsung Allah janjikan dalam Al-Quran Ketika kita Benar-benar menanamkan iman dalam diri kita Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah Maka Allah akan berikan lima keistimewaan Yang tidak akan diberikan Selain kepada orang-orang beriman Walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia Jadi lima hal ini Allah akan berikan Yang pertama Ada jaminan langsung Allah berikan Kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah Yaitu beriman kepada Allah Bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah Memiliki setengah bagian dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga Memiliki setengah bagian Atau satu dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga Saya sering istilahkan Dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga Dan ini berita kabar gembira dari Allah Sebelum orang ini wafat Bahkan sejak hidup Dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-25 Yang paling kanan sebelah atas di mushab Baik kata Allah Muhammad SAW Berikan kabar gembira Baik ada orang-orang yang aku telah siapkan surga Ragam surga untuk mereka Dia ada jenis-jenis surga Ada surga Firdaus Ada surga Aden Dan nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah Diperkenankan masuk ke dalamnya Kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita Yang kita banggakan itu Dan yang kita impikan itu Ada beberapa bagian-bagian surga Yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayan Pintunya Ar-Rayan Ya pintunya Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud Biasa sedaka pintu sedaka Nanti ada tingkat tertingginya Ada Firdaus, ada Aden dan lain-lain sebagainya Baik kata Allah Aku telah siapkan aneka ragam surga ini Untuk siapa Ada yang paling menarik Berikan kabar gembira Ini pertama bagi para pemilik iman Ini syarat untuk masuk surga itu Ada iman Baik ya Ada orang punya misalnya Mohon maaf ya Sekali lagi saya ilustrasikan Dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini Tidak ada yang sama dengan Allah SWT Berarti kan kalimatnya Misalnya begini Anda akan datang misalnya ke istana Yang diundang oleh presiden misalnya Atau penguasa tertentu Maka orang ini memberi syarat Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan Menggunakan pakaian yang rapi Spesifikasinya begini, begini, begini Pakai sepatu Jamnya jam sekian Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu Anda tidak bisa masuk Jelas? Satu itu Yang kedua Pemilik sesuatu Lebih tahu tentang Ukuran dan kriteria apa Supaya kita bisa mendapatkan Dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu Anda ingin ke istana Yang punya istana punya ketentuan Anda tidak bisa membuat ketentuan sendiri Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut Maka komplek ini punya aturan Yang harus diikuti Tidak bisa Anda sendiri membuat aturan Anda ingin ke surga Yang punya surga itu Allah Maka Allah membuat aturan Tidak bisa Anda membuat aturan sendiri Kalau di rumah Anda sekarang Anda yang punya aturan Saya masuk ke rumah Anda Saya ikuti aturan Anda Anda masuk rumah Allah Karena masjid rumah Allah Maka ikuti aturan Allah Masuk rumah Anda Ucapkan Assalamualaikum Masuk rumah Allah Kaki kanan masuk Ucapkan doa Keluar kaki kiri Ucapkan doa Ada aturannya Sekarang kita ingin ke surga Surga itu bukan punya kita Surga punya Allah Allah yang punya Maka Allah yang punya surga itu Memberikan berita Siapa yang bisa masuk ke situ Kata Allah Orang yang bisa masuk ke surga Adalah hamba-hambaku Yang punya dua syarat Saat dia hidup di dunia Apa syaratnya Dan ini berita gembira Ada orang sebelum wafat Diberikan berita gembira Kalau punya dua hal ini Anda berpeluang Bisa memilih Dari pintu mana Anda akan masuk ke surga Yang Anda idamkan itu Sesuai dengan Amalan-amalan yang kita kerjakan Nah Di antara dua ini Syarat pertamanya Iman Kata Allah Berikan kabar gembira Pada orang yang telah punya iman Dan kalimatnya Menggunakan Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Kata sambung Konjungsi Kadang menunjuk pada objek Tanpa batas Jadi bisa untuk Orang dewasa Anak kecil Laki-laki Perempuan Tua Muda Ya Maaf Kaya Cukup Semua kalangan Tanpa batas Artinya Kata Allah Saya buka surga ini Untuk siapapun Gak ada status dunia Yang bisa memengaruhi Seseorang masuk surga Di surga Tidak diukur Dengan seberapa kaya Ke Anda Hati-hati Kalau Anda mendapatkan Tingkat kekayaan Dan Anda merasa kaya Dengan itu Belum bebas Anda Hati-hati Belum bebas Anda Dengan persyaratan Untuk mendapatkan surga Belum tentu Harta menjadi janjiman Untuk masuk surga Anda punya kedudukan tinggi Setinggi apapun Tapi kedudukan itu Tidak Otomatis Tidak otomatis Menjamin Anda Masuk surga Karena syarat Masuk surga Bukan kedudukan Kalau syarat Masuk surga Kedudukan Firaun Paling duluan Masuk surga Namrud Lebih duluan Masuk surga Jelas Baik Karena syarat Masuk surga itu Kaya Maka korun Itu paling depan Masuk surga Tapi ingat Syarat surga Kata Allah Bukan kekayaan Bukan kedudukan Dia jangan bangga dulu Kalau punya kedudukan tinggi Atau harta melimpah Karena itu Belum jadi ukuran kebaikan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali nanti Kedudukan Harta itu Diisi dengan iman Iman itu yang akan Menunjukkan Harta dan kedudukan Untuk mengerjakan Amal soleh Sebagai bekal Kesurga Maka golongan pertama Kata Allah Saya berikan kesempatan Yang luas Baik itu Tua Muda Laki Perempuan Besar Kecil Kaya Cukup Semua punya peluang Kesurga Dan itu hanya diberikan Dengan satu kata saja Al-lazina Semuanya Tapi dari semua itu Aku hanya minta Dua syarat saja Satu Semua kalangan itu Punya iman Yakin denganku Kata Allah Yakin tanpa ragu Jadi berbahagialah Kalau sampai dengan Siang hari ini Kita diberikan Nikmat iman Al-lazina Itu kenikmatan Luar biasa Dan kita mendoakan Saudara-saudari kita Supaya mendapatkan Bagian itu Karena itu seringkali Saya membuka ta'alim Dengan berdoa Ya Allah Berikan hidayah Kepada saudara-saudari kami Tetangga kami Kerabat kami Teman kami di kantar Yang sampai hari ini Belum beriman kepadamu Belum mengucapkan syahadat Berikan kekuatan Pada jiwanya Untuk bersyahadat Sebelum menguafat Alhamdulillah Anda mungkin tetangga Anda Tidak semuanya beriman Ya Ada yang misalnya A Ada yang B Ada yang C Tahajud malam Dalam sujud minta Minta Ya Allah Engkau satukan kami Di dunia sebagai tetangga Dan tertemukan kami Kembali di akhirat Ya Allah Jangan pisahkan kami Berikan dia hidayah Doa itu yang tidak diketahui Oleh orang yang didoakan Mungkin itu yang lebih cepat Menghunjem pada jiwanya Kami di Ta'lim di Bekasi itu Membiasakan Meminta kepada Allah Ya setiap malam Jumat Kita minta Berusaha-berusaha Alhamdulillah Hampir setiap pekan Ada yang masuk Islam Kemarin seorang ibu Dengan tiga orang anaknya Masuk Islam Begitu selesai ta'lim Teman-teman datang lagi Satu orang lagi Diantar oleh suaminya Dia masuk Islam lagi Masya Allah Jadi Alhamdulillah Kita tidak tahu Siapa yang mendapatkan hidayah Tapi kita bisa berdoa Kepada Allah Untuk memohon Untuk memberikan hidayah Satu Nah kemudian yang kedua Wa'amilus salihat Iman dan amal salih Di syarat surga itu Sesungguhnya Kalau diucapkan ringan Iman Iman Amal salih Iman Amal salih Tapi kalau dikerjakan Itu yang butuh perjuangan Dan ini Gambaran di Quran itu indah Ini sekaligus Isyarat Wa'unya ma'iyah pak Bu Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding Nempel Ya Adi wa'ahmad Zahaba Ila masjid Misalnya Nurul Bahri Adi wa'ahmad Adi dan Ahmad Zahaba Keduanya pergi Ila masjid Nurul Bahri Ke masjid Nurul Bahri Adi dan Ahmad Kalau menggunakan wa Artinya dempet Tidak pisah Bersamaan Wa'unya ma'iyah bareng Ya Allah menyampaikan Wa'asyirillazina Amanu Wa'amilu salihat Syarat untuk masuk surga itu Dua Duanya bersamaan Tidak bisa berdiri salah satu Ya satu iman Dua amal salih Nah kalau kita baca dengan kaedah ilmu nahu Otomatis keduanya ini akan saling terkait Berkelindan memengaruhi Artinya Orang yang beriman Pasti beramal salih Artinya Amal salih itu Tidak mungkin muncul Kecuali dari iman Kalau amal Semua beramal Ya Yang belum beriman pun bisa beramal Tapi belum tentu Disebut salih Ingat Ya Tayyib mungkin Namun muslim bisa mendapatkan tayyib Ya khair mungkin Karena baik itu banyak di Quran Ada khair Awas Ada tayyib Hati-hati Ada ma'ruf Ada ihsan Ada salih Lima Tayyib Kebaikan fisik Ya Kalau anda makan Yang sehat Yang menyehatkan Yang dibutuhkan Itu tayyib namanya Itu anjuran di Quran Surah kedua Ayat 168 Kata Allah Kalau ingin cari makan Tidak semua yang diinginkan Mesti dikonsumsi Cari yang menyehatkan Untuk tubuh Ya ayyuhanna Sukulu Mimma fil ordi Halalam Tanyiba Hei semua manusia Ini rumus dalam Al-Quran Universal sifatnya Kalau anda ingin menyebar di bumi Untuk cari makan Silahkan Kalau sudah dapat Dengan cara yang halal Jangan melanggar ketentuan hukum Dimana kamu tinggal Dapat dari situ Untuk berikan yang bermanfaat Untuk tubuh Tidak semua yang diinginkan Itu harus dikonsumsi Yang dibutuhkan Itu yang didapatkan Haus Berarti butuh minuman Yang penting minum Tidak semua yang diinginkan Harus kita minum Alhamdulillah ada air bening Minum ya minum Jangan menyulitkan diri sendiri Pesan sesuatu yang tidak ada Akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu Dan membuang peluang amal baik Yang mungkin kita kerjakan seketika Sudah ada air bening Pengen jusnya Wah Masya Allah buah naga Laganya dari Hongkong misalnya Nyari-nyari Tidak ketemu muter-muter Sampai sore Jam lima baru dapat Dari siang sampai jam lima itu Mungkin bisa dipakai apa gitu Bisa tilawah Bisa baca Bisa berkreasi Macam-macam Baik itu tayyib Karena itu kalau anda bertanya Pada orang Arab Kaya haluk ya khia Apa kabar Dia katakan Alhamdulillah Artinya dia sehat Kuat Yang kedua Ada khair itu sifat Sifat baik Sifatnya Ya Jadi kadang-kadang kan Ada yang fisiknya sehat Tapi kan pikirannya Nggak bagus Ya Tampilan bagus Pakai jas Pakai dasi Luar biasa gitu kan Tapi pencuri juga Ya Penipu juga Kalau kita ingin Rubah menjadi baik Sifatnya Maka rubah Kalimatnya menjadi khair Khair Ya Kan ada bang tayyib Dua kali puasa Dua kali balik Nggak pulang-pulang Padahal dia sehat kan Baik Nah kalau kita ingin Rubah pada sifat Jadikan khair Quran surah 3 Ayat 110 Kuntum khaira ummah Orang islam itu Pasti sifatnya baik Katalah kalian Umat terbaik Sifatnya Jujur Sabar Tawadu Ini kalau ada orang itu Jujur Orang islam itu Mesti lebih jujur Kalau ada orang sabar Orang islam lebih sabar Kalau ada orang Tawadu rendah hati Yang muslim itu Pasti lebih rendah hati Cukuplah keislaman kita Menjadikan kita baik Punya sifat baik Ini aneh sebetulnya Kalau ada orang islam Enggak baik itu aneh Karena semua ajaran di Quran Membimbing kita Jadi baik Pak Bu Ini kalau semuka bumi Seindonesia ajalah muslim Sudahlah Pasti baik Ini kalau ada orang islam Berbuat yang tidak baik Pasti ada yang tidak tepat Dengan pelajaran keislamannya Mustahil itu Ya Mustahil ada orang islam Melakukan bom Ya misalnya Di tempat-tempat yang tidak dibenarkan Bom bunuh diri Bom ini Bom itu Tembak orang Bunuh orang Tusuk orang Mustahil Ya Quran sih mengatakan Orang yang sengaja Merencanakan pembunuhan Apalagi kemudian Menyebabkan satu orang Beriman meninggal Itu sama dengan Pesan kapri Dan neraka jahannam Muka kurang Surah keempat An-Nisa Ayat 92 Sampai 93 Maka siapapun yang merencanakan Pembunuhan Apalagi pada satu orang Korbannya orang beriman Maka balasan yang setimpal Untuknya neraka jahannam Kalau tidak dia bertobat Ya Dan dijanjikan Neraka Azab yang berlipat Lebih daripada orang biasanya Neraka jahannam lagi Pertanyaan saya Orang beriman Mana yang cipta-citanya Pengen masuk Neraka jahannam Tunjukkan pada saya Mustahil Dan bagaimana bisa bertobat Kalau saat meledakan diri Itu dia meninggal Bagaimana bisa bertobat Makanya hati-hati Kalau ada ajakan-ajakan Tulukai orang Tembak orang Bom Saya sering kali sampaikan Dulu pertama bom Kejadian Mudah-mudahan tidak pernah Terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini Insya Allah Jalan tambin Untuk Saya di Lampung Orang polos Kali bertanya Ustaz Apakah bom di jalan tambin Termasuk jihad visabilillah Saya bilang Pak Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu Jihad di jalan Allah Bukan di jalan tambin Lihat hatilah Ya Kita balikin Jadi satu itu Iman Nah Kaidahnya adalah Kemudian kembalikan Fahim khair Khair itu baru sifat Jujur itu sifat Kalau sifat Kemudian diaktualisasikan Dalam bentuk sikap Maka berubah Dari khair Jadi ma'ruf Namanya Ma'ruf Jujur itu sifat Disogok Tidak menerima Sikap Namanya Jelas Jujur itu sifat Diajak korupsi Menolak Sikap Namanya Sifatnya khair Sikapnya ma'ruf Namanya Jelas Karena itu khair Dengan ma'ruf Seringkali disandingkan Dalam Al-Quran Quran surah ketiga Ali Amran Ayat 104 Waltakum Minkum Ummatun Yada'una Ilal khair Waya'muruna Bilma'ruf Anda'lah ada Satu komunitas Kata Allah Berhimpun Untuk menyebarkan Sifat-sifat baik Dan saling mengajak Pada kebaikan Bikin komunitas Ngingatkan Ayo baca Quran One day One juice One day To juice Ayo bikin komunitas Bangunin tahajud Bikin komunitas Ngajak sadaqah Bikin komunitas Bersih-bersih di jalan Buang sampah Itu bagian dari iman Baik ya Kemudian Bapak ibu Tapi ingat Untuk ma'ruf ini Berbuat baik Bukan hanya melekat Pada orang Islam saja Non-muslim pun Banyak yang baik Silahkan cek Ada non-muslim Yang suka nyumbang Ya Bantu bangun jalan Bantu fasilitas Ada fasilitas umum Bantu orang-orang Lepas dari kemiskinan Bantu orang-orang Kasih obat Ada Baru sampai ma'ruf Karena itu Disebutkan yang keempat Awas Ada sifat kebaikan khusus Yang semua kebaikan Itu diniatkan Hanya karena Allah Bantu ini Karena Allah Kerjakan ini Karena Allah Baik juga Cuma niatnya Dikerjakan karena Allah Pahlawan kita berjuang Pangeran di Penogoro Sampai terakhir Kahar Mudhakir Ya Yang kemudian diberikan Gelar pahlawan Apa niat sesungguhnya Kalau anda buka Riyadul Salihin Karangan Al-Imam Al-Nawawi Ada 1896 hadis Di kitab Babul Ikhlas Bagian pertama Maka Akar pertama kali Untuk meniatkan mereka berjuang Pertamanya Bukan untuk mendapatkan Urusan dunia Tapi Niatnya khusus Untuk berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Berjuang Karena Allah Karena Allah Karena Allah Bantu orang dari kemiskinan Karena Allah Bukan karena pekerjaannya Tapi kebaikan Itu dikerjakan Karena Allah Dan merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang keempat Disebut Ihsan Di hadis muslim Nomor hadis yang ke delapan Engkau mengerjakan Semua aktivitas yang baik Sebagai ibadah Karena Allah Seakan-akan Diawasi oleh Allah Merasa diawasi Walaupun kau tak mampu Melihatnya Itu terjemah yang baik Merasa Bekerja karena Allah Makan karena Allah Minum karena Allah Berbuat baik karena Allah Ihsan namanya Orangnya disebut Mohsin Kalau empat ini dikumpulkan Badan sehat Sifat baik Sikap mulia Dikerjakan karena Allah Wayyib Khair Ma'ruf Ihsan Empat ini Kalau digabungkan Menjadi Salih Namanya Salih Maka setiap orang tua Meminta kepada Allah Supaya anaknya jadi salih Ibu bermohon Ya Allah Jadikan si anak salih Kata bapaknya Eh namanya kan Hasan Bukan pak Sifatnya Salih Semua orang tua Saya belum pernah dengar Ada orang tua minta Ya Allah Jadikan si anak yang tayib Khair Tidak Salih Sudah fitrah Dan itu Sudah dimohonkan Sejak anak dalam kandungan Kata Allah Sudah fitrah Itu ada di Quran Surah ke-7 Ayat 189 Ketika suami istri Berhubungan Sampai kemudian Istrinya mengandung Kandungan ringan Kandungan ringan Sampai ringan Merat Tadkala kandungan Semakin merat Menjelang kepersalinan Kedua orang itu Suami dan istri Mulai berdoa kepada Allah Fitrahnya sudah minta Ya Allah Mohon jadikan anak saya Nanti saat lahir Jadi anak yang salih Dengan itu Ya Allah kami bersyukur Dan akan mengganti Semua sakit Yang dirasakan oleh istri saya Yang senang mengandung ini Salih Nah Apa yang menyebabkan Seseorang salih Terkumpul empat ini Kata Allah Kalau iman ada Dalam dirinya Maka semua pekerjaan dia Akan dituntun menjadi salih Pekerjaan disebut Amal Disatukan dengan salih Menjadi amal salih Di iman seseorang itu Otomatis akan menuntun Seseorang Berbuat amal salih Jadi kalau ada orang Punya iman Tidak beramal salih Dipertanyakan Bagaimana kualitas iman Dalam dirinya Dipertanyakan Karena otomatis Pak Bu Kalau ada iman Kata Allah Itu otomatis Membimbing dia Mengantarkan pada amal salih Makanya orang punya iman Itu sering diingatkan Ketika akan berbuat Amal yang salah Tidak percaya Silahkan Pak Keluar dari sini Coba Bapak iseng-iseng Pakai sendal orang lain Ya Jangan diteruskan Iseng aja Misalnya kan Injak gitu kan Itu pasti Hatinya akan berkata Itu bukan punya kamu Itu imannya mengingatkan Kalau iman semakin tinggi Anda keluar dari masjid aja Kaki kanan keluar Ditarik lagi tuh Anda akan tarik Karena yang keluar itu Kiri Masuk kanan Ke toilet Masuk kiri Keluar kanan Itu semakin tinggi iman Maka iman itu akan mendorong Anda berbuat amal salih Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Makanya saya sering katakan Di dalam Al-Quran Jika kita sudah punya iman Maka semua fungsi tubuh kita Akan disebutkan imannya dulu Sebelum menyebutkan fungsinya Mata untuk melihat Sebelum melihat imannya dulu Turun Quran surah 24 Ayat 30 Untuk laki-laki 3-1 untuk perempuan Untuk perempuan Katakan pada pria-pria yang sudah punya iman Imannya dulu Dan katakan pada perempuan-perempuan yang sudah punya iman Matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja Kalau yang dilihat tak baik Maka imannya akan memilih mata Untuk memalingkan ke arah yang lebih baik Memalingkan pandangan ke arah yang lebih baik Disebut dengan Ghobdul Basar namanya Anda menatap begini Masya Allah Tapi yang ditetap istri orang Maka iman berkata Jangan teruskan palingkan Palingkan Ya Proyek yang tidak baik Gak akan dilihat Ya barang yang bukan milik Anda Gak akan dilihat Palingkan Palingkan Gambar-gambar yang tak seranok Palingkan Jelas ya Itu iman Silahkan cek semua fungsi tubuh kita Itu umumnya sebelum disebutkan imannya dulu Lisan Koran surah 49 Ayat 11 Sebelum disebutkan fungsi lisan Iman dulu Ya ayuhal ladhina amanu layasar kaum min kaum Ayat 12 nya Ya ayuhal ladhina amanu layakta ba'dukum ba'dukum Pokoknya setiap tubuh ini mempergerak Iman dulu Iman dulu Iman dulu Ingin memberikan isyarat Agar iman itu Memiliki fungsinya Untuk mengerjakan amal soleh Kenapa diminta beramal soleh Supaya masuk surga Itu pak Dan supaya kita gak capek Diberikan setengahnya oleh Allah Tinggal setengah lagi Jadi sebetulnya Allah Iman ambanya Masuklah masuk Cuma karena hikmah kehidupan menjadikan kita mesti berikhtiar Saking baiknya Allah dikasih setengah Ayah setengah nih ambil Bahkan setengah ini diberikan dalam kandungan Cuma sayang Lahirnya kan fitrah Ada iman dalam dirinya Makanya dia mencari Tuhan Cuma sayang lingkungan yang merubah Dia menjauh dari Allah Ada yang pengaruh ini Ada yang pengaruh itu Lingkungan Karena TV Karena tinggal di tempat tertentu Karena pasangan Ya Masya Allah Tega meninggalkan cinta Allah Hanya untuk cinta dunia Tega meninggalkan cinta Allah Hanya untuk cinta manusia Padahal manusia itu mati Allah selalu hidup Ya bayangkan Ya mencintai sesuatu yang gak ada itu kan semua sifatnya Anda mencintai barang Barangnya rusak Ketika barangnya rusak Bagaimana cintanya bisa bertahan Cinta manusia tidak abadi Kalau ingin abadi Bawa dia sampai mendapatkan ajudah Allah Sampai ke surga Baru abadi Tapi kalau Anda mengeluarkan diri Anda dari surga Bagaimana bisa abadi Aku mencintaimu Dengan syarat kau pindah agama Begitu pindah meninggal Cinta gak dapet Surga cuma mimpi Jelas ya Baik jadi teman-teman sekalian Bagian pertama Ketika Allah meminta kita beriman Sesungguhnya Dengan iman itu Allah ingin memberikan garansi kepada Kita bahwa Anda hamba yang terlindungi Dengan izin Allah bisa mendapatkan surga Jika iman itu kita gunakan untuk menelun amal soleh Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman Maka tidak menjadi soleh Maka orang yang belum beriman beramal baik Amalnya tidak disebut amal soleh Amal saja Amal khair 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 Gak pernah disebut soleh dalam istilah Al-Quran Jelas ya? Ah nanti ketika dia berbuat baik Dibalas di dunia Cuman karena kaedah surga itu ada iman Dan iman itu gak ada Maka di akhirat tidak diberikan balasannya Keadilan Allah Menjadikan balasan itu diberikan di dunia Karena investasi amal itu bukan untuk akhirat Dunia Karena niatnya dunia dikasih dunia Kalau untuk akhirat diberikan juga akhirat bagiannya Turunlah Al-Quran surah ke-25 Ayat 23 Dan nanti kalau ada non-muslim bertanya Dimana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kok ada orang gak beriman berbuat baik gak masuk surga? Tapi ada orang beriman salah juga berpeluang masuk surga Maka jawab kepada beliau Kaedah surga itu Kaedahnya syarat iman yang pertama kali Bukan syarat dunia Maka ingin masuk surga ada persyaratan Anda masuk kampus ada persyaratan Masuk surga pun ada persyaratan Anda lulus di satu hal Tapi gak lulus di yang lainnya Gak bisa masuk kampus Anda lulus satu hal Gak lulus di yang lainnya Ya sulit masuk surga Karena syarat surga beda dengan kampus Syarat surga yang pertama itu adalah iman Tapi saking adilnya Allah Kebaikan dia di dunia Dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia Maka turun ayat Jika ada orang belum beriman berbuat baik Kata Allah saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia Cuman karena amalan itu bukan amalan surga Maka saat ke akhirat nanti Itu hanya akan jadi debu yang berperbangan Yang hanya di atap saja Jelas sampai sini Dan ini ayat turun Karena pertanyaan Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha kepada Nabi Ya Rasulullah Si fulan orang baik Suka berbagi Cuman gak beriman sampai saat ini Bagaimana statusnya turun Nah kemudian ayat ini Jelas Jadi kalau ada yang bertanya lagi sekarang Katakan Anda terlambat Pak 15 abad yang lalu Sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu Turun ayat begini Sampaikan dengan Sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut Jelas Satu Kenapa kita beriman Pertama Karena ada kasih Allah pada orang beriman Untuk menempatkan Di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua Saya agak cepat Orang beriman dijanjikan oleh Allah Akan memiliki ketenangan dalam hatinya Secara singkat Orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya Tenang Damai hidupnya Jaminan yang ada di Quran surah keempat 48 Ayat yang keempat Dia lah Allah Yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman Supaya dia yakin dengan keimanannya Lipat juga beriman Jadi tambah lagi imannya Tambah lagi imannya Dia kata Allah Orang beriman itu pasti tenang Dan ketenangan itu mahal bu Sulit dicarinya Ibu silahkan cari harta dengan suami Sekaya apapun Sulit membeli ketenangan itu gak ada Ada toko yang jual ketenangan Gak ada Dan mahal Kalau gak percaya begini bu ya Saya berikan pilihan Tapi ibu bapak Jangan pilih yang ketiga ya Terutama ibu Jangan pilih yang ketiga Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Gak ada pilihan ketiga Dan gak usah maksa Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pilih mana Tuh Banyak orang kaya Tapi gak tenang Ada yang bunuh diri Ada yang tembak diri sendiri Ada yang lompat ke depan Ada yang saking kayanya Bingung Kayaknya nanam cabai Bikin kangkung Metikin cabai Metikin tomat Terus anda ngapain Kalau cuma numpukin harta Buat metikin tomat Petani kita gak kaya-kaya amat Bisa metikin tomat juga Cuma lihat anda bayangkan Jadi tidak selalu Bapak ibu sekalian Kekayaan itu Bisa berkonotasi seimbang Equal bisa dengan ketenangan Belum tentu Tapi iman Itu jaminan dari Allah Orang beriman itu pasti tenang Ada kedamaian dalam jiwanya Enak gitu Bahkan kalau sudah dapat Halawatul iman Bukan cuma kedamaian Allah akan berikan ketenangan Dalam kehidupannya Dalam bentuk keamanan Aman Dari gangguan Tenang Nikmat Maka diturunkan Lalu ya Allah Quran surah ke-18 Ayat 13 Oh saking tenang ya Tidur di gua aja enak Bayangkan Gua loh Fasilitasnya Tahu sendiri lah Di gua Ya sudah Maaf Cahaya sudah terbatas Hampir tidak ada Makanan bagaimana mendapatkannya Tempat tidurnya kemudian juga Pasti keras Tapi kok bisa ada yang tidur di gua Selama 309 tahun Saking enaknya tidur Tidak ada yang ganggu Nikmat Yang memberikan nikmatnya Allah Yang di kanan kiri Matahari diatur oleh Allah Terbit di sini Terbenam di sini Selalu tersinari di dalamnya Sehat-sehat aja Bangun sehat 309 tahun anda bayangkan Ada orang sekaya-kayanya Baru 3 menit Dah bangun lagi Pling Telepon muncul Di pejabat memang bagus Kedudukan tinggi Tapi setiap 3 detik Kerja ini Kerja itu Baru tidur sebentar Bangun lagi pak Tidak ada kejadian begini Bangun Ini 309 tahun Tidur cuma di gua Fasilitas hampir gak ada Tapi jaminan itu ada Maka di ayat 13 Di surat Al-Kahal Surat gua Belum selesai Amanun Aamanu Di Rabbihim Bersambung Kata Allah Kami akan kisahkan pada anda Tentang kisah Yang sebenar-benarnya Tanpa dikurangi Tanpa ditambahkan Sebenar-benar Jadi ada Sudkun ada Kalau Kadang benar Kadang benar Kadang tidak Tapi kalau Hak Pasti benar Gak bisa ditolak Matahari terbaik di timur Terbenam di barat Karena itu semua yang Hak Sumbernya hanya kepada Allah Al-Hakku Al-Baqarah 149 Al-Hakku Nah sekarang kembalikan Kata Allah Kami akan kisahkan pada anda Kisah yang sebenar-benarnya Ya tanpa kamuflase Tanpa rekayasa Kisah tentang para pemuda Yang berlindung di gua Diberikan oleh Allah Keamanan Dikejar-kejar Bukan sekedar Dipersekusi Bukan sekedar diintimidasi Ya Maaf Bisa dieksekusi Berlindungnya di gua Tapi nikmat sekali di gua itu Bisa tidur enak Nyaman Makan juga kenyang Langsung diisikan di perutnya Tidur bolak-balik Gak ada yang ganggu 309 tahun Salatumi'atin Wuzdadatisa 309 tahun Siapa mereka? Innahum fitiatun Sungguh mereka itu para pemuda Tapi bukan pemuda biasa Ada sesuatu yang melekat pada dirinya Amanu Yang sangat beriman kepada Allah Pesan ayat ini Ya kata para pakar Al-Quran Sesungguhnya ingin memberikan pesan Pada generasi mendatang Jadi ada kaedah Di tatsir itu begini Kalau gak disebutkan Siapa orangnya Kapan kejadiannya Maka pesan yang berlaku Di ayat itu Akan terulang Kemudian di masa-masa Yang akan datang Dengan konteks yang berbeda Anda Sekalipun tinggal di rumah yang sempit Terbatas sifatnya Keadaannya tidak seperti Yang lain-lain RS7 Ruangan sangat sempit sekali Sehingga selonjuran saja Susah gitu kan Tapi kalau ada iman dalam jiwa kita Itu bisa nikmat saja Dibandingkan tempat Tinggal di tempat yang mewah luas Tapi iman gak ada Kegelisahan itu muncul Jadi orang beriman itu gak akan disekat oleh dunia Tinggal dikontrakan Nikmat Di rumah yang luas Nikmat Jadi kaya Nikmat Cukup hidup juga nikmat Nikmat aja Pokoknya beriman itu indah Nikmat itu Jadi kalau kita beriman sampai saat ini Dan tidak menikmati kehidupan kita Dipertanyakan Ada apa yang salah dengan iman kita Kata Allah beriman itu nikmat Penang hati Ini kok rumah mewah Mobil banyak Itu kan Ya lihat mendung aja sedikit Bikin status Mendung ya Kayak suasana hatiku Apa yang mau dicetari Coba lihat Sekali kali Saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial Cuma kalau udah lihat Saya lihat nih Ada teman-teman official Lihat Saya kadang-kadang suka gak betah Ngelihat ini Ini orang kenapa hidupnya Dikit-dikit ngeluh Dikit-dikit ngeluh Maunya apa Belum musim hujan Minta hujan Dikasih hujan Minta jangan hujan Maunya apa gitu Karena kita nikmati aja Iman itu indah Iman Wah Masya Allah Kasih hujan Alhamdulillah Banjir pakai berenang Jadi solusi Jadi Itu teman-teman sekalian Selanjutnya Ada jaminan Allah Yang selanjutnya Orang beriman Pasti bahagia Kata Allah Dan cenderung sukres Tidak cukup dengan amin Nanti kita belajar dulu Turun Quran Surah ke-23 Ayat 1 Orang beriman itu Dijamin oleh Allah Saya artikan dijamin Karena kalimatnya Menggunakan Harfut taktik Huruf jaminan Harfut taktik Huruf jaminan Orang beriman Pasti menggenggam Kebahagiaan Dan kesuksesan Aflah itu Dari kata falah Kalau di bahasa inggris Di kamus bahasa inggris Itu diartikan Success and happiness Sukses dan bahagia Digenggam Kalau digenggam Menjadi aflah Namanya Aflah Kata Allah Orang beriman itu Pasti menggenggam Kesuksesan dan kebahagiaan Pasti Tergenggam dalam dirinya Jadi cukuplah Dengan beriman Akan bahagia Cukup dengan beriman Sukses Dalam pekerjaan Yang kita kemudian lakukan Walaupun barangkali Level kesuksesan itu Dalam pandangan orang Bisa beda-beda Bagi si A Manager itu Bagian kesuksesan hidupnya Yang lain levelnya direktur Yang lain komisaris Pokoknya levelnya bisa berbeda Tapi sukses Silahkan cek Semua sahabat nabi Di semua bidangnya Sukses dan bahagia Ali bin Abdul Talib Dengan pengajar Cita-citanya menjadi pengajar Dan menikmati itu Walaupun kekayaan Secara kekayaannya Ya sifat materinya Mungkin terbatas Tapi beliau merasakan kebahagiaan Dan merasakan Kesuksesan dengan itu Abdurrahman bin Auf Kaya Kaya Luar biasa Sampai kapaknya terbuat Dari emas Dan menikmati itu Dan bahagia juga Bahkan terjamin surga Ada di lisan nabi Osman demikian Anda bayangkan Dari yang pengusaha Diplomat Birokrat Pengajar Dosen Ada semua Perawat Ada Ada semua levelnya Dan bahagia beriman Padahal sebelumnya Jahiliah Bayangkan Perusak Kriminal Macem-macem Tiba-tiba Turun iman Diambil iman itu Dengan bimbingan Al-Quran Dan petunjuk nabi Lewat sebenarnya Dipraktekan Itu ada bahagia hidupnya Coba cek Ini sebetulnya Yang bahagia itu Ungkapannya sederhana Bahagia itu sederhana Ketika iman tertanam Dalam jiwa Kalau dunia relatif Bahagia itu sederhana Cukup dengan Cangkir kopi Bang itu kang kopi Kang teh tidak Iya kan Bagi yang minum teh Yang minum kopi tidak Nah jadi teman-teman sekalian Iman Nah sekarang Maksud saya begini Kita ingin evaluasi Kalau sampai siang hari ini Iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita Belum sampai melahirkan Hal-hal tadi Maaf ya Kalau bicara surga Belakangan Karena itu hak Belakatif Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya berikhtiar Apakah iman itu Sudah membuat Dari kita tenang Sudah membuat Kita bahagia Apakah iman itu Sudah membimbing Kita sukses dalam hidup Dan puncaknya Apakah iman itu Sudah membimbing Kita beramal soleh Jangan-jangan beriman Masih salah Padahal namanya soleh Jangan-jangan beriman Tapi harus berbuat Maksiat Mata bermaksiat Telinga bermaksiat Lisan bermaksiat Ada apa yang salah Apa yang keliru Maka al-imam al-bukhari Mengumpulkan hadis-hadis nabi Untuk mendapatkan Petunjuk dari hadis-hadis itu Bagaimana Mengerjakan amalan-amalan Yang bisa menguatkan iman Sehingga iman Kita membimbing Kita untuk beramal soleh Maka munculah Bab ini Bab umuril iman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.